Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Alhamdulillah di kesempatan kali ini teman-teman saya akan membuat video Tentang cara menggunakan radio komunikasi teman-teman ya Jadi teman-teman di setiap pertambangan itu teman-teman Ada namanya radio komunikasi teman-teman ya Untuk komunikasi kita ke sesama rekan kerja atau pengawas teman-teman ya Jadi disini teman-teman ada dua jenis radio teman-teman Untuk radio yang seperti ini teman-teman Biasanya digunakan di unit atau di alat teman-teman ya Seperti dump through, ekservator, motor grader, dan doser teman-teman Nah biasanya unit seperti itu menggunakan radio yang modelnya seperti ini teman-teman ya Model radio yang seperti ini teman-teman ya Dan di ada juga teman-teman radio yang seperti ini teman-teman ya Radio seperti ini biasanya digunakan oleh pengawas Dan checker atau tim pompa teman-teman ya Biasanya dia menggunakan radio tangan seperti ini teman-teman ya Untuk cara menggunakan radionya cukup mudah teman-teman ya Jadi disini ada beberapa channel teman-teman ya Di radio ini teman-teman ya Channel itu jalur teman-teman ya Atau masing-masing departemen teman-teman ya Seperti saat ini kita sedang berada di channel departemen produksi teman-teman ya Ini di channel produksi teman-teman ya Ini juga sedang berada di channel produksi teman-teman ya Ini channel office teman-teman ya Dan ini workshop teman-teman ya Workshop ini adalah biasanya tim-tim mekanik yang ada di channel workshop ini teman-teman ya Oke teman-teman sedangkan yang di channel office ini adalah kantor teman-teman ya Kantor ini seperti admin, dispatch, dan orang-orang kantor yang berada di jalur office ini teman-teman ya Sedangkan untuk di departemen produksi ini teman-teman ya Ini biasanya orang-orang pekerja yang ada di tambang di lapangan teman-teman ya Ini yang berada di jalur produksi ini teman-teman ya Seperti pengawas, checker, tim operator, dripper, dan pompa Itu biasanya berada di jalur produksi ini teman-teman ya Oke untuk cara menggunakannya teman-teman ya Seperti ini ini teman-teman ya Ini untuk mencari Ini teman-teman ya Mencari channel ini teman-teman Memindahkan channel ini teman-teman ya Untuk yang di radio tangan ini Untuk memindahkan channel Sedangkan yang model seperti ini Untuk memindahkan channel seperti ini teman-teman ya Nah ini teman-teman ya Ini untuk mencari channel teman-teman ya Ini begini teman-teman Tuh teman-teman Nah ini untuk memindahkan channel Ini ada disband Ada produksi Ada PSM Dan surpi Nah untuk Menggunakannya Untuk menjawab pertanyaan seperti ini Kalau di radio tangan Ini ada yang ini Ini untuk Ini untuk kita mengirim suara Untuk kita mengirim suara Atau untuk kita berbicara Setiap kali kita ingin menyampaikan Atau berkomunikasi Atau berbicara teman-teman Kita harus menekan ini Ini sambil ditekan Sambil ditekan Seperti ini teman-teman Contohnya saya ingin memanggil Disband teman-teman Atau office teman-teman Kita ke jalur luar ini teman-teman Ini cara memilih jalurnya teman-teman Memilih channel Yang ini teman-teman Saya akan mencoba Memanggil disband teman-teman Sambil menekan ini Jangan lupa teman-teman Disband 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 monitor Ternyata sedang tidak ada orang Teman-teman Di Di office teman-teman Karena ini jam istirahat Teman-teman Berhubung ini Sedang jam 12 siang Ini jam istirahat Teman-teman ya Seperti itulah teman-teman ya Lebih dan kurang Teman-teman ya Ini cara penggunaannya Teman-teman ya Ini untuk memindahkan channel Untuk di radio tangan Sedangkan ini Untuk ketika setiap kali Kita ingin bicara Atau menyampaikan sesuatu Harus ditekan ini teman-teman ya Kalau yang di radio yang Seperti ini Ini teman-teman ya Ini Ketika kita ingin bicara Harus menekan ini teman-teman ya Contoh saya Ingin memanggil yang ada di Tambang teman-teman ya Mungkin saja masih ada yang Menyalahkan radionya teman-teman ya Pak Pandir Pak Pandir Nah seperti itu teman-teman ya Setiap kali kita ingin bicara Harus menekan ini teman-teman Tidak ada Pak Pandir Panggil Pak Nah begitu teman-teman ya Itu Setiap kali kita ingin bicara Harus menekan ini teman-teman ya Menekan ini Ini ketika kita ingin bicara saja Ditekan teman-teman ya Kalau ditekan terus Ini Yang lain tidak bisa Berkomunikasi teman-teman ya Nah Ini volume nya teman-teman Kalau yang di radio ini Ini volume Seperti ini teman-teman Kalau yang ini Yang ada di tangan ini Volume nya ada di atas ini teman-teman ya Tuh Yang ini teman-teman ya Tinggal kita putar saja teman-teman Putar ke kanan ini Untuk membesarkan volume nya teman-teman Putar ke kiri Ini untuk Mengecilkan volume nya teman-teman ya Jadi teman-teman Seperti itulah teman-teman Cara menggunakan radio komunikasi Di pertambangan ini teman-teman ya Semoga video ini dapat bergumpungan Bagi teman-teman yang belum tahu Cara menggunakan radio ini Semoga Bisa menambah wawasan teman-teman semua ya Cara menggunakan radio ini teman-teman ya Demikianlah teman-teman Cara Video cara menggunakan Radio komunikasi Di pertambangan teman-teman ya Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Atas Ketidaksempurnaan Dalam penyampaian saya Teman-teman Terima kasih Jangan lupa teman-teman Subscribe channel Sukses 28 teman-teman Agar saya lebih Semangat lagi Dalam membuat Video-video Bermampangat lainnya teman-teman ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih